Intro 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 Halo Coy Welcome back to Benda Bintang Intro 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 Dan buat temen-temen semua yang udah subscribe, like, dan komen, thank you banget buat video kita yang sebelumnya ya Yang review Seventies Off-White, yang versi 2 itu Iya Terima kasih Dan untuk reviewan yang kali ini, kita akan bahas Converse yang release baru kemarin Tanggal 15 Tanggal 15 Masih anget banget Iya Dan itu masuk ke Indonesia juga ya Betul Ini juga salah satu Collapse yang kita sebenernya udah tau lah, karena sebelumnya udah banyak Collapse Udah banyak keluar Dan ini yang termasuk yang aneh ya Maksudnya dari sisi materialnya tuh Unik Unik Jadi Pantes kita review Converse apa? Tebak Tapi Sebelumnya Buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Lo hitung sampe 5 5 4 3 2 1 Go Nah Ini dia Converse-nya Converse Kolaborasi sama Gov Leflur Kita lihat Jadi kemarin rilis ada 3 Ada One Star, Seventies, Seventies lagi Tapi yang dua ini bahannya unik Iya Dari apa coba? Dari karung boni Nah satu lagi tuh Seventies seri biasa Kita lihat Nah Ini yang Seventies-nya Seventies-nya ada dua Ini yang Dia materialnya yang satu lagi tuh biasa Kalau yang ini kartun boni Alias burlap ya Burlap ya Burlap Burlap Karung boni Ini yang One Star-nya Biasa tuh Bawahnya dia ada bunga-bunga Ciri khas Ciri khasnya gold blank Terus boxnya ya Biasa box Gov Collapse Converse begini Dia warna hitam Flip Terus Di bagian depannya ada Tulisan Converse Gov Leflur Terus gambar bunganya Warna pastel ini ya Baru ini ya Seri golf yang Tutupnya nyatuh sama Bawahnya ya Mungkin kan sekarang Hampir semua Converse Udah model Balik kayak dulu lagi ya Kalau yang kemarin-kemarin kan masih ada yang flip Masih ada yang Misah Ada top boxnya Ada yang bagian bawahnya Kalau sekarang Dia kebanyakan udah flip Buat yang pertama Seri Seventies yang kanvas Kalau dari Sisi Outsole dulu Outsole-nya masih sama Dengan rilisan Gold Clay Fleur yang Sebelumnya Ada ciri khas Flower-flower-nya di bawah Dengan Warna dasar biru Dan flower-nya coklat ya Biru-biru muda nih ya Iya Terus Untuk sisi Midsole-nya Di sini agak unik Rising strapnya Nggak racing strap warna yang biasa dipakai di Seventies ya Warna yang dibikin Kombinasi biru Warna golf lah Iya warna golf banget ya Warna-warna ngejreng ya Kombinasi warna biru Dan warna coklat dari sisi Upper Menggunakan kankas biasa Menggunakan kankas biasa Tapi warnanya Warna nggak bener-bener putih Atau optical white Juga nggak agak Kayak krem ya Iya bisa dibilang Bukan broken juga Tapi agak-agak ke krem Dengan lettering Gold Clay Fleur yang dibuat Agak-agak reverse Posisinya agak-agak kebalik Balik ya Tapi cuma di sisi kanan doang Iya Di sisi kiri Di sisi kiri Lampang Lampang bunganya Bunganya si golf ini Dari lidah Lidahnya ada Printing Converse Atasnya ada Gold Flagler Dengan Logo bunga di tengahnya Untuk talinya Dapatkan dua Warna krem Dan warna Biru ya Biru yang sesuai Matching sama Outsoul Dan tracing strapnya Terus di ankle patch juga warnanya biru tuh Ankle patch biru Terus Hel patchnya juga Standar Warnanya gak dibikin aneh-aneh sih Sayangnya gak dibikin aneh nih Harusnya kalau menurut gua sih Lebih kerenan lagi kalau di anehin ya Tapi karena mungkin Dia sudah dari awal Yang biasa-biasa aja Ya Sama kayak di Intersetress kan tuh Biasa Tapi ini karena warna putih aja Jadi gak keliatan Jadi ya Mungkin Mungkin kedepannya lebih bagus Kasih signature Kayak model-model kayak fragment gitu ya Iya Beda tuh fragment tuh Keren Eh what's all apa namanya Hill patch Atau kalau enggak warnanya ya Warna yang berfungsi Warna yang berfungsi Standar sih Tetep tahan canvas biasa Menurut gua sih lebih Enakan installnya itu pakai canvas ya Iya Gak terlalu licin Kalau pakai kos kaki Masih enak nyaman ya Gak licin Kalau di leaning memang bagus sih pakai letter ini Enak nyaman tuh Di tepuk-tepuk Di uppernya Lebih tebal jadi jatuhnya Untuk sessingnya juga Standar ya Sessing Standar 70s biasa Jadi Rada-rada gede dikit lah Rada gede ya Apa sih namanya Up size Tapi walaupun dia true size Jadi kalau misalkan lu Biasa pakai size 75 41 Kalau lu pakai 40 Masih fitlar Karena pun gua Kalau misalkan pakai Model 70s juga Agak down size Maksudnya Jadi kalau misalkan gua biasa pakai 41 di City Di CT CKL biasa Kalau di 70s gua bisa pakai size 40 Jadi Ya tergantung temen-temen juga sih kakinya ya Mau yang Tipe kakinya itu panjang Tapi kalau misalkan yang kakinya lebar Nah itu Mendingan di fitting dulu aja Nah saran-saran kita Kalau misalnya mau ambil Produk yang dari luar Yang di Indo nggak ada Ya coba aja dulu ya Rilis di sini yang serinya Yang kita mau beli ya Misalnya seri 70s Coba aja di store dulu Dicobain fitting Enakan yang mana Size nya Setelah oke Kalau mau ambil dari luar ya Bisa jadi ada panduannya Karena sayang kan Kita jauh-jauh ambil dari luar Ternyata dipakai nggak nyaman Kasian juga kan Kitanya Oke lanjut Sekarang ke Artikel kedua Dari Goldblank Itu 70s Dengan upper Gurlap Atau kain goni Biasa disebutnya Ini agak unik nih Dia Dari karung goni Ini beneran karung goni loh Tebal Kelihatan Kalau di seri-seri sebelumnya itu Itu Biasanya karung goni dipakai juga Sama golf Tapi dia dipakai di Dashback ya Iya Dipakai hanya di dashback aja Kalau misalkan yang One Star itu Juga Pakainya dashback Dashback nya Nah itu dari kan goni Mungkin akhirnya direalisasiin ke sepatunya kali Nah ini di sepatunya nih Nah ini juga seri 70s pertama ya Seri 70s pertama ya Seri 70s pertama di golf ya Yang collab sama golf Kalau dari desainnya masih sama ya Nif ya Sama yang terpas tadi ya Jadi disini lambangnya Terus yang disini Yang disamping Petringnya Tapi kebalik juga Cuma beda di material aja Iya beda material Terus dia nggak ada racing stripnya Ada racing stripnya Tapi dia sewarna sama Mono Mid Soul nya Nah terus yang di Out Soul nya Out Soul lah kembangnya itu Dia warna putih Iya beda Warna Warna bunganya Kalau ini kan biru Senada aja Senada Kalau ini kan putih Senada sama Mid Soul nya Angle patch dia letter Terus Di bagian lining Juga sama kayak yang tadi Tuh Letter juga Nah sekarang yang one star nya One star juga sama Bahannya karung goni Yang Ini juga sama ya Dia dapet Dapet Talinya dua Tadi ya Ini talinya masih kelewatan Talinya dua Talinya dua tuh Putih Sama Coklat Jadi bisa nyeragamin Sesuaiin sama uppernya Tapi talinya Bukan dari karung goni Dari kartun biasa Woven ya Woven-woven kartun gitu biasa Nah ini yang one star Ini Ini yang gov banget Star Karena emang kita Kenal ya Dari awal itu Kalau come first gov Ya one star Ciri khasnya Ada bunganya Tetap Disamping Kerennya Dia dibikin Nggak norah sih Warnanya Kalau gue bilang Sama warna uppernya Ya bunganya ini Jadi kayak mono gitu ya Iya dibikin mono Terus Bedanya Sama yang Seventies Seventies Tadi lednya dia Dia metal biasa Metal biasa Kalau ini Kalau ini dia dicet Warna Coklat doff Dia nyesuaiin Dengan uppernya Nggak metal mengkilap biasa Iya Terus dari sisi Apa Outsole nya Warnanya juga Sama Sama Seventies Terus dari sisi Lening Tetap Top Bagus sih Letter semuanya Insole nya juga dibikin Tetap canvas Jadi enak pasti pakenya Nah cuma Jeleknya satu nih Jeleknya Kalau menurut gue ya Jeleknya Printingan di lidah Printingan di lidahnya Yang one star Dia nggak sama Sama yang seventies nya Jadi yang ini kayak sablon ya Iya Yang seventies ini Bener-bener kayak sablon Sablon Bener-bener sablon Manual sablon Dia nyerep Masuk ke materialnya lah Tapi kalau yang Si one star ini Modelnya kayak Sticker kayak Plastik Kayak apa sih Model kayak karet Semacam kayak plastik ya Plastisol gitu lah Iya semacam kayak plastisol Ini Kalau menurut gue Kalau dipakai lama Sering kegesek sama Krek kali ya Tali bakalan krek Atau bisa jadi malahan lepas Oke sekarang kita ngomong retail Untuk retailnya Untuk retailnya Yang one star ini Retailnya di harga Rp1.599.000 Ya Rp1.600.000 lah Rp1.600.000 Terus yang Kampas putih Juga sama Rp1.599.000 Rp1.600.000 Yang seventies Burlapnya lebih mahal Iya Dia di Rp1.699.000 Beda Rp100.000 Ya beda Rp1.700.000 lah Nah itu juga kemana rilis di Indonesia Juga gak semua Converse store Dapet Cuma selected doang Dan itu Jakarta doang Jakarta doang Ada di Grand Indonesia Dan di Smash City Jadi kalau buat temen-temen Di luar Jakarta Ya Karena gak dijual online juga ya Iya Dia Cuma jual di store ya Dan itu First come first serve Jadi dateng Beli langsung antri Dari kalian ada yang dapet gak? Kira-kira ada yang dapet gak? Kalau ada yang dapet coba komen Nah Jadi kalau menurut lu nih Dengan harga Rp1.600.000 dan Rp1.700.000 Masuk ke Indonesia itu Kira-kira lu sikat gak? Gue sikat Kalau gue gue sikat Soalnya Bisa dibilang ini Konsepnya fresh Konsepnya fresh Konsepnya fresh baru unik Berarti ini Carry golf goyangnya ke berapa ya? Ke satu Ke enam kalau masalah Ke enam ya? Berarti udah ke enam ya Yang pertama itu Dia Masa biasa Warna biru ya? Polos ya Dia belum ada ciri-ciri castle Cuma one start biasa kan Gak ada bunganya yang gini Terus yang kedua itu Dia modelnya kayak One start-one start juga Tapi dia mulai ada Tambah-tambah aksen Dia masih bintang one start biasa Tapi ada jahitan Melilingin bintangnya Itu dibentuk kayak bunga Terus di bagian belakangnya Di atas Ada lebahnya Ada lebah Terus yang ketiga Mulai keluar konsep kayak gini Warnanya ada pink Terus Kombinasi oran Ijau Ijau tua Ijau muda Terus yang keempat Yang mono itu Oh yang keempat yang mono Yang mono Kalau yang mono dia sama Segaris Semua Nah itu ada yang tadi gue bilang Itu ada hitam, biru, merah Bagus itu Terus yang kelimanya? Yang kelima itu Setelah itu baru dia rilis yang Two-tone Kalo kemain Sebelumnya kan mono tuh Oh iya kalo gak salah yang ada warna spider Nah itu tuh yang bagus tuh Ya jadi Biru terus ada merahnya gitu lah Nah terus ini yang ke-6 Udah banyak Berarti termasuknya di Benjot juga ya Iya Baru Sukses sih Sekitar 1 tahunan lah Sekitar 1 tahunan udah rilis 6 kali ya 6 kali sama ini Terus Sebenernya Terus Gua sih tadi Sikat buat yang Seventies Burlep nya Nah sekarang gua gantian nih Gua mau tanya sih Anif nih Kalo menurut lu Yang kanvas ini gimana? Sikat ya? Kalo buat koleksi Sikat Alasannya? Tanggung Maksudnya Jadu sih sesek gitu ya Lu udah punya yang One Star ini Lu udah punya yang Seventies yang Burlep juga Ini masa ditinggal ya kan? Kasian lah Sikat aja mengurahi Yang terakhir yang Seri One Star Burlep nya One Star kain boni nya Gimana nih? Oh ini kalo gua Ini yang paling bagus nih Tetep? Berarti ini kundu sikat juga ya? Ini nilainya kalo buat gua 9 per 10 Nilainya 9 Karena ini golf banget Terus materialnya oke Terus One Star Ya kan? Mantap Kanvasnya? Kanvasnya Karena biasa Tapi cuma mode klasik doang ya 8 per 10 lah Terus Seventies Burlep nya Ini sama Sama kayak Yang One Star Kalo buat gua ini 9 Ini Cocok banget buat di sikat Oke Jadi itu penilaian dari kita Kalo dari kalian Gimana? Silahkan komen di bawah Silahkan komen di bawah Yang kira-kira kemaren Dapet juga komen Siapa tau ada yang nonton Dapet juga ini kan? Lumayan Sekian review dari kita Tentang Converse Go Flavor ini Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Jangan lupa juga Tonton notifnya Biar gak ketinggalan Video-video review kita Salam Bintang Salam Bintang Panya Asal 摊